Hai bahan baku sampah organik dan onor organik langsung masuk tungku ditunggu sampah pembakaran selama 24 jam dihasil pembakarannya seperti ini menjadi pasir macam-macam maksud makarannya seperti ini menjadi bubuk pasir menjadi bubuk pasir ditumbuk di ayak-ayak seperti ini menjadi seperti ini lho dom ayak di pasir ini bisa buat nembok rumah juga lanjut dibuat Batako dibuat menjadi Batako ini juga pasir yang tadi bisa buat nembok ini bagus halus terus Batako bata dari hasil pembakaran sampah itu yang tadi bisa juga buat bangun gedung atau gudang yang salah satu pembangunan gudang kita lihat hasil karyanya seperti ini tembuka selamat menikmati saya mau nanya-nanya nih Pak ini kan hasil Batako dari hasil pembakaran sampah kalau sampah sendiri yang dibakar itu sampah aja Pak tanpa apa yang dibakar Pak yang bisa keluar disini sampah rumah tangga gitu ya maksud mungkin ada kaleng susu hongguan dan sebagainya gitu karena itu juga mungkin kalau dibiarkan menganggung pemandangan juga kan aja saya masukin aja ketungku selama setunggu kan kalau plastik apa bisa ya ya semua jadi semua jenis sampah baik organik maupun organik kecuali mungkin yang berbentuk logam besi gitu ya ya kalau di makan mungkin harus ada pengelolaan khusus gitu ya setelah diproses ditungku ini berapa lama untuk menghasilkan pasir hasil pembakaran ini Pak ini prosesnya hanya 24 jam pagi kita memasukkan sampah terus kemudian sore masukkan lagi nanti pagi juga dimasukin lagi dan ini terus-terusan keluar terus-terusan keluar sendiri ya jadi sehari semalam itu tiga kali memasukkan pagi sore dalam nanti jam 12 malam setelah jadi bubuk ini terus diayak ya bisa diayak atau ditumbuk kita kita mau menumbuk sana tapi mesinnya belum belum saya pasang karek semarin ada puluh berat ini kalau ditumbukkan jadi tepung nih lebih bagus lagi kalau satu hari menghasilkan dari 200 karena masih manual bayang 250 Batako ya karena itu memang kita menggunakan mesin pres yang manual kalau untuk pemasaran sendiri sudah ada belum sebenarnya banyak pesanan tetapi kami belum optimal untuk memproduksi ini kenapa kami masih kekurangan sampah ya akses kecuali asal-asal jalan nanti dari Bekasi bisa dikirim aja gitu ya boleh lewat udara juga oke Pak terima kasih Pak dengan Pak siapa Pak Pak Yunus Pak Pak Yunus Terima kasih Pak Yunus Sama-sama Pak